Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan tanggapannya mengenai rencana kelanjutan pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara yang sedang berlangsung di Kalimantan Timur. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan, Prabowo menegaskan dukungannya terhadap proyek ambisius tersebut. Ia menyebutkan bahwa pembangunan IKN harus terus berjalan. Pernyataan ini disampaikan langsung Prabowo di hadapan Presiden Jokowi di halaman depan Istana Presiden IKN, Kalimantan Timur, Senin 12 Agustus 2024. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat ya, kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya, harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat. Saya kira bagus sekali. Pak Menhan, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak? Oh pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya, kalau tidak salah belasan tahun ya, kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya, dalam lima tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya ya, saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya lihat, saya yakin, saya lihat 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi ke depannya IKN akan berlanjut terus ya, Pak? Ya pastilah. Terima kasih Pak Presiden, Pak Menhan.